Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Afandi M Pada video kali ini saya hanya ingin sharing tentang bagaimana kita atau para petani mungkin yang perlu ya Untuk mencari jenis-jenis atau merek-merek fungisida yang ada yang beredar di Indonesia Gimana caranya? Itu sangat mudah guys Jadi di website itu ada yang namanya pesticida.id Pesticida.id Kita enter saja guys Nah ini adalah sistem informasi pesticida Dari Direkturat Pupuk dan Pesticida, Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ini cukup keren guys Jadi kalau saya petani melon Ya pemula sih bisa dibilang gitu ya Petani melon ingin mengetahui jenis pesticida apa saja yang saya perlukan Atau insektisida atau pesticida, fungisida, bakterisida ada disini guys Nah ini sudah lengkap ya Jadi kita bisa mencari jenis-jenis pesticida dari misalkan merek dagang kita klik disini Atau bahan ekspornya berdasarkan bahan ekspor kita bisa klik disini Atau bahan aktifnya misalkan apa bahan aktifnya itu Bahasar Mangko Zip yang saya tahu tuh Kayak gitu-gitu Kemudian bahan teknis disini Kemudian rekap izin pesticida disini juga Kemudian perusahaannya Yang paling gampang kita mulai dulu ya merek dagang ya Kita klik aja Merek dagang Nah disini banyak guys Mungkin ada ratusan jenis ya Tuh disini kalau kita lihat ada halamannya sampai 58 dan 47 Sekitar 50 x 50 lah Dua ratusan lebih Merek dagang yang beredar di Indonesia Belum ini yang terdaftar dalam database ini Belum lagi yang mungkin baru yang belum terdaftar dan sebagainya Nah disini guys kita bisa tahu Dan bagusnya lagi Disini juga ada bahan aktifnya Misalkan abamectin Chlorvenafir Misalkan atau disini Niten piram Kita bisa klik Abamectin Misalkan kita klik disini Dia akan muncul Merk dagang apa saja yang mengandung abamectin Ada 44 Banyak guys Ini perusahaannya Kita back dulu Kemudian kalau kita mencari Misalkan saya mau mencari ini Tuh saya mencari Decis misalkan Saya klik aja tinggal klik Nah ini muncul Decis Dengan Delta metrin Bahan aktifnya Disini dijelaskan juga Insektisida Ini adalah racun kontak Dan lambung Jadi racun yang kalau kena itu Bisa Langsung mati Si hamanya Atau kalau enggak Dia makan Lambung Baru dia berpengaruh di lambung Setelah dimakan Baru racunnya berpengaruh Ini macam-macam nih fungsinya Disisi itu ada untuk Anggret, belimbing, bawang merah Cabai Kacang hijau Segala macam Melon Dan kalau kita ingin tahu Melon Kayak saya Kita ingin klik melon Nah muncul disini guys Penyakit Melon Atau hama Jadi itu tadi Untuk merk dagang Kita juga bisa Dari bahan aktif Misalkan Disini Bahan aktifnya macam-macam Banyak Kita mau cari Misalkan Tadi Abamectin Kita ketik Kita enter Muncul lah disini Merknya Kita bisa milih Ini juga perusahaannya Kita mau milih perusahaan mana Misalkan Excel Mega Indo Excel Meg Indo Sakasaki Misalkan Agro Jaya Indonesia Atau Abadijaya Atau Fortuna Mulia Atau Multisarana Indotani Banyak guys Ya Jadi kita bisa Memilih yang mana Kemudian Yang paling cepat Kalau saya biasanya Karena saya Seperti tadi Misalnya saya ingin cabai Ya Saya klik ini Sesara komoditasnya Kemudian saya Klik disini Cabai Bukan cabai Cabai Kita klik Nah disini banyak Ada ulat gerayap Ada trip Amatrip Ada penyakit bercak daun Pasti fungsi Daitu Antraknosa Jamur Atau cendawan Penyakit Antraknosa Pengerek Buak Ini Ini Racunnya Guys Gulmak Ini ada racunnya Ulat gerayap Ulat buah Metindo 25P Ulat buah Ulat gerayap Spodoteptera Macem-macem Ya Ini Mudah sekali Jadi Misalkan Kita Punya Tanaman cabai Kemudian Ternyata Kita diganggu Oleh Penyakit Antraknosa Kita bisa milih Ini antara Kapital Atau Anzuzin Kita bisa Klik sini Kita bisa Lihat Bahan aktifnya Apa Disini Misalkan Ini Carbendazim Methyl Bio Fanat Ini Fungisida Bersifat Protektif Jadi Dia bisa Melindungi Kuratif Dia menyembuhkan Sistematik Artinya Dia Bekerja dari dalam Ya itulah Simpelnya Begitu Yang saya tahu Itu guys Jadi Ini sangat penting Sekali Bagi para petani Dan Dan kalau Rugi lah Kalau kita Tidak sempat Bisa Masuk Kesini Dan kemudian Kita melihat Jadi Jangan sampai Kita bertanya-tanya Apa sih Penyakitnya Penyakitnya Kadang Yang menjawab pun Tidak ngerti Dan Berdasarkan Pengalaman Tapi Tidak ngerti Sebenarnya Bahan aktifnya Apa Sasarannya Apa Sasarannya Umum Atau Spesifik Nah Ini Disini Tempatnya Guys Jadi Perusahaan Juga Bisa Disini Banyak Perusahaan Ini Misalkan Ijin Ini Misalkan Ijin Misalkan Ijin 22 Sampai 2023 Ada yang 2021 Ada yang 2022 Macem Macem Kalau Ijin Perusahaan Sasarannya Komunitas Oke Mungkin Itu Dari Saya Jadi Kalau Kita Mencari Jenis Fungisida Insektisida Pestisida Bakterisida Dan Lain Kita Bisa Menggunakan Website Ini Guys Pestisida Selamat Mencoba Terima kasih Atas Perhatian Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tragik